langkah pertama kita membuat dulu garis lurus kita buat garis lurus kemudian kita beri titik di tengah-tengah ini namanya garis normal jadi kita buat titik di tengah terlebih dahulu sekarang kita buat gambar sederhana gambar persegi atau kotak kita tarik garis ke titik normal seperti ini ya kita bisa buat bentuk lain ya di sebelahnya misalnya persegi panjang atau mungkin segitiga atau yang lainnya sama seperti yang tadi kita tarik garis ke titik yang ada pada garis normal semua sudutnya ya semua sudut dibuatkan garis selamat menikmati kita buat garis lurus pada bagian ini sama seperti ini ya lurus dan kesini nah disini kita juga buat garis lurus yang sejajar dengan bagian atas ini garis lurus ya kalau yang ini miring ikuti garis ini ikuti garis di depannya ya nah ini adalah yang dimaksud dengan perspektif jadi gambar yang benda yang kita gambar atau yang kita lihat semakin jauh dari sudut pandang kita ini semakin kecil maka disini ada yang namanya titik hilang hilang dari pandangan sekarang kita hapus garis normal dan garis yang ada di belakang ini nah setelah kita hapus garis-garis yang ada menuju pada titik normal tadi kita sudah mendapatkan gambar bentuk 3 dimensi seperti ini gambar bentuk 3 dimensi ya kita menggunakan arsiran untuk menentukan gelap terang objek gambar suatu benda jika kita andaikan cahaya datang dari depan maka bagian depan ini terang dan bagian belakang ini gelap maka arsirannya kita perkuat bagian belakang makin ke depan makin cerah ya mari kita lihat selamat menikmati selamat menikmati seharusnya 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 terima kasih kita bisa mengandalkan atau menggunakan tekanan tangan kita ketika gelap kita beri tekanan yang kuat ketika terang kita kurangi tekanan tangan ketika mengarsir supaya lebih bagus ini mengikuti bentuk gambar ya garis arsiran mengikuti bentuk gambar contoh yang kedua ini kita bayangkan cahaya datang dari samping kalau cahaya datang dari samping berarti sebelah sini itu lebih gelap daripada yang sebelah ini ya karena ini cahaya datang dari sini musik selamat menikmati selamat menikmati sekarang kalau kita andaikan cahaya datang dari kanan ya saya datang dari sini maka bagian sini yang lebih gelap kita warnanya lebih dari bawah itu paling gelap disini sekali lagi untuk arsiran tipis kalian bisa mengangkat tekanan tangan kalian ya mengurangi tekanan tangan dan ini dilakukan berulang-ulang atau menumpuk ini adalah contoh-contoh untuk arsiran dan pencahayaan ya gelap terang suatu gambar yang dari depan dari samping kiri dan dari samping kanan sekarang kita akan belajar bayangan bayangan itu juga bergantung dari cahaya ya cahayanya dari depan apakah dari samping atau dari mana itu menentukan bayangan kita lihat yang pertama jika cahaya dari depan maka bayangannya ada di belakang maka kita bisa buat bayangan ini gelap sekali ya warna bayangannya jika cahaya dari samping maka bayangannya ke samping juga ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati